Dinas Kesehatan Kota Loksemawe mulai mendistribusikan ribuan dosis vaksin COVID-19 ke sejumlah fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit, Senin siang. Pendistribusian vaksin dan perlengkapannya dikawal ketat petugas keamanan hingga proses vaksinasi 10 Februari 2021. Beginilah kesibukan petugas di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Loksemawe Senin siang. Para perwakilan tujuh puskesmas dan rumah sakit serta klinik kesehatan mengambil vaksin dan perlengkapan vaksinasi. Sebanyak 2.777 vial atau botol vaksin Sinovac disalurkan. Dengan menggunakan ambulan dan mobil dinas, vaksin dan perlengkapan vaksinasi yang sudah dikemas dibawa ke masing-masing tempat penyimpanan. Untuk disalurkan ke fasilitas kesehatan. Pendistribusiannya dikawal ketat oleh pihak keamanan dari TNI, Polri, serta Satpol PP dan petugas kesehatan dinas terkait. Kepala Dinas Kesehatan Kota Loksemawe Said Alam Zulfikar menjelaskan jumlah vial atau kuota yang dikerima setiap fasilitas kesehatan berbeda tergantung kebutuhan dan data yang diajukan. Di antaranya Puskesmas Banda Sakti menerima sebanyak 320 vial. Sedangkan Puskesmas Mon Gedung menerima sebanyak 240 vial. Puskesmas telah menyediakan tempat penyimpanan dan juga ada vaksinator di sana yang siap untuk melakukan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas masing-masing. Selain Puskesmas, vaksin juga didistribusikan ke sejumlah rumah sakit serta klinik yang ada di Kota Loksemawe. Demi keamanan, petugas masih ditempatkan di Puskesmas hingga proses vaksinasi selesai. Sementara itu, vaksinasi tahap pertama akan dilakukan pada tenaga kesehatan serta tenaga penunjang fasilitas kesehatan. Kemudian disusul kepada pelayan publik yang rentan tertular COVID-19. Muhammad melaporkan dari Kota Loksemawe. Terima kasih telah menonton!